selamat sore teman-teman kicomania ketemu lagi dengan channel agen burung tulung agung sore hari ini mungkin masih pertama buat konten, kemarin juga gak sempet buat konten karena sibuk banget jadi hari ini baru bisa buat konten tetapi jangan khawatir itu semua tidak merubah semangat saya untuk membantu teman-teman kicomania dalam menghadapi permasalahan tentang ngore batu oke dalam video kali ini teman-teman disini ada salah satu teman kicomania yang kirim gambar ke saya om sis ini mabung apa cabul? kayak gitu terus supaya cakep lagi bagaimana cara ngatasinya oke teman-teman sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman yang pengen cari bibit anggur impor atau jeruk nagami cek di deskripsi ada nomornya Pak Awan sama Kang Bambang oke langsung saja teman-teman ngore batu seperti ini kalau ditanya ini mabung apa cabul? kayak gitu nah kita lihat dulu ya kita pelajari setelah saya lihat ngore batu ini bulunya masih bagus masih hitam ya kurang lebihnya seperti itu berarti burung disini bulunya hilang ini karena suatu sebab nah penyebabnya apa? jadi kalau saya ditanya om sis pernah ngalami kayak gitu? nah sering teman-teman sering dapat dulunya kayak gitu nah burung seperti ini biasanya mengurangi performanya selain mengurangi performanya burung tersebut biasanya mengurangi harga jualnya karena keindahan kalau misalkan seperti ini malah ya kurang indah pembeli pun kadang-kadang ya kurang suka kayak gitu teman-teman kecuali ada plus-plusnya oke langsung saja jadi seperti ini burung kayak gini ada salah satu teman-teman mungkin om saya dapat kayak gitu tapi gak kelihatan ngigit-ngigit bulu kayak gitu nah kasusnya jadi ada dua faktor seperti ini teman-teman cabul kayak gini memang kebanyakan atau sekitar 60% ini diakibatkan bulu geribis ini karena dipaduki tetapi ada sebagian kecil juga ini seperti ini biasanya karena bulu bulunya ada kutuan kayak gitu nah kalau ada kutuan bagaimana yang pertama teman-teman awalnya itu ya kutuan juga bisa membuat burung tersebut didis-didis atau gatel akhirnya jadi jabul yang pertama teman-teman harus setirilkan bulunya atau harus setirilkan kalau misalkan ada kutunya untuk jaga-jaga teman-teman kayak gitu kemarin ada beberapa cara ya mungkin dari konten sebelah menggunakan ABC tapi tujuan kita sama tetapi disini akan saya berikan beberapa tip ya yang pertama teman-teman mandikan burung tersebut nah memandikan burung tersebut banyak sekali arti memandikan bisa menggunakan cepuk bisa menggunakan kerambah bisa disemproti nah yang kalau misalkan burungnya mudah di kerambah teman-teman di tempat air kerambahnya kasih aja rebusan daun siri rutin sering dimandikan kayak gitu nanti kutu-kutu atau parasitnya juga akan kabur jadi karena daun siri juga dibenci para kutu-kutu mungkin akan cepat hilang ya nah terus yang kedua menggunakan sampo nah sampo biasanya sawit jajar atau langsung ditangkap atau disemproti dengan sampo kayak gitu teman-teman tapi supaya nggak stres ya di kerambah tadi atau di cepuk cepuk yang lebih besar terus selanjutnya burung seperti ini apakah bisa tumbuh kayak gitu nah kalau burung seperti ini bisa tumbuh tetapi tumbuhnya itu biasanya bebarengan separo-separo ya sering saya jumpai biasanya bebarengan sama mabung jadi dimana teman-teman lihat dagingnya kelihatan atau kulitnya kelihatan ini ketika mabungnya parasitnya udah nggak ada dia udah nggak nyabulin lagi ketika mabung biasanya tumbuh dengan sendirinya tetapi ada pernah beberapa burung teman-teman mungkin lihat ya yang kasusnya seperti ini belum sampai mabung udah tumbuh juga kayak gitu saran saya supaya cepat mulus lagi harus dinutrisi yang bagus teman-teman bisa bantu dengan menggunakan susu bubuk jadi kemarin jadi kemarin ada seseorang kicomania om bahaya om susu bubuk itu nggak bisa dicerna kayak gitu seperti teman-teman tahu dalam tutorial saya sudah saya buktikan banyak burung ketika susu itu susu murni itu dikonsumsi oleh burung tersebut atau burung apapun nggak ada masalah kayak gitu bahkan di burung mabung atau dorong ekor itu ekornya bisa maksimal atau ada tambahan karena nutrisinya banyak jadi kalau misalkan dia udah nutrisinya tercukupi teman-teman pastilah cepat ya tumbuhnya nggak kering seperti ini terus ada beberapa cara kalau menggunakan susu pernah saya buat konten ya nanti ini sebagai bahan pelengkap aja teman-teman lihat di channel saya sekitar hampir satu tahun ya beberapa kali sudah saya buat video cara memberikannya ada beberapa teman-teman yang beranggapan yang nonton separuh menggunakan susu krim kurang benar ya itu susu bubuk teman-teman diaduk sama kroto aman sekali nanti saya sudah buktikan nggak ada kematian nggak ada sakit-sakitnya jadi ada beberapa teman yang komentar kemarin susu itu berisi glukosa nggak bisa dicerna jangkrik yang keras aja dicerna krikil aja dicerna sorry intinya susu itu aman teman-teman yang saya sampaikan kayak gitu terus perawatannya apa boleh dijemur lost teman-teman jemur secukupnya ambunkan secukupnya kayak gitu tetapi nanti ketika bulu ini sudah kusam mau mabung ya perawatan mabung harus dimabungkan kayak gitu nah teman-teman lihat ya seperti ini terus ada lagi yang tanya kemarin juga memang kasusnya sama om kalau dimandikan malam bagaimana kayak gitu mandi itu nggak ada salahnya bah sore bah siang bah malam kayak gitu yang penting tahu kondisi burung jadi ketika burungnya sehat dimandikan malam pun nggak apa-apa tapi kalau burungnya kurang sehat sedikit ngembang agak kedinginan itu ya mandi malam ya bisa sakit atau bisa malah parah kayak gitu terus ada tanya lagi kemarin om itu burung jenis apa kayak gitu yang sering kena gitu nah semua burung bisa berkesempatan kena seperti ini burung lain atau buku nurai bahkan beberapa waktu yang lalu udah lama sih sekitar 3 tahun yang lalu saya dapat burung kakak tua padahal nggak makan serangga ya itu bawahnya habis seperti ini teman-teman kurang lebihnya jadi untuk teman-teman kemarin yang tanya ya semua burung ya bahkan burung medan kalimantan murai batu apapun bira bisa terjadi seperti ini nah untuk antasinya untuk antisipasi supaya burungnya nggak seperti ini yang pertama ya itu tadi yang pertama jaga kebersihan kayak gitu ada pun faktor lain keberair dan lain sebagainya itu penambah itu ya memberi EF ya seukurnya aja jadi kalau mau gantang ketika sudah dikasih banyak EF nggak jadi gantang harus diimbangi dengan pemandian kalau nggak ya ada juga yang terjadi seperti ini oke teman-teman itu tadi pengalaman saya mungkin teman-teman ada kurangnya atau punya pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu terima kasih untuk teman-teman yang butuh madu murni dari Sumatera cek di deskripsi ada nomornya Pak Wan atau Kang Bambang juga oke salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati